Intro Halo selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia Today bersama saya Ratun Adila Dan saya Heronof Al-Bashir, Anda juga dapat menyaksikan live streaming kami Bayangan CNN Indonesia Today melalui CNN Indonesia.com Dan kita mulai CNN Indonesia Today, Rabu 7 Agustus 2019 dari berita-berita pilihan berikut ini Presiden Jokowi Dodo mengancam akan mencopot jajaran kepolisian dan TNI di daerah jika tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi LN pastikan masyarakat menerima kompensasi kerugian yang disebabkan oleh padamnya listrik yaitu sebesar 20% bagi konsumen bersubsidi dan 35% yang non-subsidi yang akan dibelakukan pada tagihan pembayaran periode Agustus Jinazah Kiai Haji Maimun Zubair atau Akrab Disapa Mbah Mun dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la Mekah setelah wafat sanggungakan menunaikan ibadah haji Kita langsung ke informasi pertama Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan status siaga darurat kabut asap setelah kabut asap menyelimuti Kota Pekanbaru sejak sepekan terakhir Pemkot Pekanbaru juga akan mengambil langkah meliburkan sekolah bila kualitas udara sudah pada level yang berbahaya